Setelah selama 2 tahun vakum dikarenakan pandemi, akhirnya ajang Mister Internasional kembali digelar 30 Oktober mendatang di Philippines. Otomatis Trinbao selama 2 tahun itu tetap menyandang titel Mister Internasional 2019. Beberapa negara telah mempersiapkan perwakilan mereka untuk berkompetisi di gelaran tersebut. Filipina sendiri sudah memilih MJ Orilano sebagai wakil mereka pada tanggal 27 Juni 2022 yang lalu. Sementara itu, untuk Indonesia akan diwakili oleh Julius Jason, second runner-up The New Element of the Year 2022 asal Jawa Barat. Dan pada tanggal 1 Oktober yang lalu, giliran Thailand yang memilih perwakilan mereka untuk ajang Mister Internasional tersebut. Kira-kira keseruan apa saja yang terjadi di acara Mister Internasional Thailand 2022? Let's break it down! Sebelum kita bahas keseruan ajang Mister Internasional Thailand 2022, mari kita recap update terlebih dahulu peristiwa apa saja yang terjadi dalam dunia pejon beberapa waktu lalu. Kabar pertama datang dari organisasi Mister Global. Baru-baru ini, titel Mister Global 2021 berpindah tangan dari Miguel Angel Lucas ke Pest Runner Up Mister Global 2021 dan Cilin asal Vietnam. Menurut rilis resmi alasan pergantian titel ini, dikarenakan Miguel Angel Lucas mengudurkan diri dengan alasan pribadi. Tapi isu yang berhembus adalah persoalan finansial. Bahkan, third runner-up Mister Global 2021, Juan Carlos Dasilpa sampai pasang badan membela Miguel Angel Lucas dan mengungkap kekecewaannya di akun Instagram pribadinya. Kabar selanjutnya datang dari ajang Man of the Year 2022 yang diadakan pada tanggal 23 Agustus 2022 yang lalu di Bali, Indonesia. Dominic Cheber, asal Cekoslovakia, dinobatkan sebagai pemenang mengalahkan kelima belas kontestan lainnya. Ia menjadi pemenang pertama dari Eropa sekaligus pemenang non-Asia pertama di ajang ini. Dominic Cheber berhasil mengalahkan unggulan wakil Vietnam Nguyen Khe Min Cac. Dan kabar terakhir datang dari ajang 21st edition of Manhattan International 2022 yang diselenggarakan pada 1 Oktober 2022 di Manila, Philippines. Lo Shikeri dari Australia keluar sebagai pemenang di ajang ini. Padahal Daniel Jares asal Peru dan Kiichi Sakamoto asal Jepang yang tahun kemarin menjadi kontestan Mister Global 2021 turut serta menjadi perwakilan negaranya. Namun keberuntungan belum berpihak juga dengan mereka. Daniel Jares hanya masuk top 10, sementara Kiichi Sakamoto harus puas sampai di top 16. Oke, mari kita lanjutkan membahas keseruan apa saja yang terjadi di acara Mister Internasional Thailand 2021. Ajang Mister Internasional Thailand 2022 Devontemen sebagai sponsor utama diikuti sebanyak 30 orang peserta. Mereka terpilih dari 77 provinsi di Thailand. Seperti biasa, para peserta harus mengikuti karantina dan kegiatan yang diadakan oleh panitia. Di antaranya pembekalan kepribadian, grooming, olahraga, cara berjalan di catwalk, table manners, photo shoot, dan video shoot serta kegiatan sosial charity lainnya. Selain Devontemen yang menjadi sponsor utama, ada BMW yang menjadi sponsor pendukung. Oleh karena itu, para peserta harus melakukan photo shoot untuk mempromosikan varian terbaru mobil BMW 330Li M Sport Series. Dan tentu saja, ada kegiatan yang melibatkan Devontemen seperti grooming class, unjuk bakat, dan photo shoot. Berikut ini adalah hasil photo shoot formal wear dan swimwear para kontestan Mister Internasional Thailand 2022. Pada acara puncak penganugerahan Mister Internasional Thailand, seperti biasa, para peserta yang mengenakan baju resmi memperkenalkan diri masing-masing sesuai nomor urut. Selanjutnya diberikan penganugerahan khusus tim yang memenangkan Devontemen Challenge. Sementara itu, Topnatas Tunjarun meraih penghargaan The Charming Garden Choice. Selain itu, Framrit Chanon dan Atomnatapopkan Jantek menerima penghargaan khusus dari Chet Cosmetics. Selain itu, Topnatas Tunjarun juga menerima penghargaan khusus dari Two Arrow Selection. Dan kembali, Framrit Chanon menerima penghargaan khusus dari The Sober Special. Sesi selanjutnya menjelang acara puncak, semua peserta melakukan opening dance. Sebelum diumumkan peserta yang masuk ke top 10, terlebih dahulu diberikan penghargaan khusus Devontemen kepada si game setirapat Angkanit. Lalu tibalah sesi tanya-jawab kepada para peserta yang masuk ke top 10. Berikut ini, Top 10 Mr. International Thailand 2022. Setelah jeda sejenak, Top 10 Mr. International Thailand 2022 melakukan runway walk dengan mengenakan Simware Collection. Akhirnya terpilihlah Top 5 Mr. International Thailand 2022. Dan inilah mereka. Dan tibalah pengumuman puncak penganugerahan Mr. International Thailand 2022. Top Natas dan Atom Natapop dinobatkan sebagai third runner-up Mr. International Thailand 2022. Top Natas pernah mengikuti ajang Mr. Universe Thailand 2019 dan wajahnya pernah muncul di katalog OMG Sportwear. Di posisi second runner-up terpilih si game setirapat Angkanit. Dan Gunkanawats dinobatkan sebagai first runner-up. Maka yang terpilih sebagai Mr. International Thailand 2022 adalah Thor Surasak Mungkau. Thor yang berusia 27 tahun, lulusan komunikasi masyarakat, dan film fotografer dari Lampun. Mendapat hadiah uang cash sebesar 500 ribu baht Thailand. Thor bukanlah sosok asing dalam dunia pageants. Sebelumnya dia mengikuti ajang Mr. Universe Thailand 2019 dan memenangkan Mr. Universe Tourism di Filipina. Otomatis Thor Surasak akan menjadi perwakilan Thailand di ajang Deported Mr. International 2022 di Filipina pada tanggal 30 Oktober mendatang. Nah segitu aja news update dari ajang Mr. International Thailand 2022. Nantikan info terupdate lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.